Ya dibu-dibu waktu itu kan saya ketemu Mas Tok itu dikeluarkan oleh Rektor ITB ya Dia semester enam kalau salah ya Mbak Mega dikeluarkan dari unpat oleh Rektor Dua-duanya dikeluarkan dari Rektor ya karena dibu terus ya Jadi Mbak Mega dikeluarkan, Mas Guntur dikeluarkan Suasaranya ya dibu-dibu anti Bukarno waktu itu ya Dan saya mendampingi video itu dalam keadaan yang tidak nyaman ya Karena kan ada cerita Guntur ngirim sahur ruteh apa sih Tapi diudeg-udeg pakai bayonet gitu kan Diperiksa kalau ada pistol atau apa tidak tahu lah Ya semua makanan diperiksa dari anak-anak dari keluarga itu Resep tidak boleh diambil, ubat tidak diambil Tidak diubati Ya memang dibiarkan tuh meninggal pelan-pelan Sangat tega Ya sahabatkuas.com bertemu lagi bersama saya Tata Gritno dan rekan saya Kita bertemu lagi di gaspol ngobrol ngegas pasti Dan hari ini ini sebuah kesempatan yang setimewa Kita bertemu dengan ini bisa dikatakan saksi sejarah Saksi sejarah karena sudah melewati beberapa zaman Dari Presiden pertama Presiden Soekarno Kemudian hingga saat ini masih menjadi Kita perkenalkan ini Pak Sidarto Danus Broto Selamat pagi Pak Terima kasih Pak sudah menerima rekan-rekan muda ini Pak Beda umurnya waduh jauh sekali Berapa umurnya? Saya 30 Pak sekarang Jutuh saya Jutuh Bapa 30 juga? Itu yang paling muda yang tua 40 Lebih muda Jih Tidak apa-apa tapi penampilannya memang kayak cucu Oh iya Kira penampilannya kayak tua Siap-siap Pak Sidarto kita ingin membicarakan banyak Karena ini momentumnya Bulan Bung Karno Bulan Bung Karno Jadi kita ingin membahas sebenarnya Mungkin banyak sahabat kumpas.com yang Ini karena banyak anak muda Pak Jadi tidak tahu kayak masih banyak Yang mungkin perlu mendengarkan cerita Pak Sidarto Soal ya Kebersamaan dengan Bung Karno Apalagi di hari-hari Terakhir waktu itu Pak Sidarto kan Masuk menjadi ajudan Bung Karno Itu sekitar tahun Kalau gak salah 6-7 ya Pak? 6 Februari 6 Februari Kita katakan dalam tanda kutip Bung Karno sedang Dalam positif tidak baik-baik saja karena baru Terpojok ya? Terpojok atau turun gitu ya Pak Dari jabatannya Itu situasinya gimana itu Pak? Jadi saya tahun 64 akhir itu kembali dari pendidikan Amerika ya Dari Volkbek, dari Norfolk, dari Interpol Academy Satu tahun dan saya educated barat kan Jadi karena power menganggap istana waktu itu Bung Karno itu dianggap agak kiri ya Jadi diperlukan ajudan yang educated barat ya Jadi saya datang itu lalu dianggap sebagai qualified untuk menjadi ajudan ya Supaya ini educated barat ya Tapi habisnya di ajudan ya jadi kiri lagi saya Malah dicap kiri Malah dicap kiri Ya risiko ikut Bung Karno selama Satu tahun selama ditahan ya itulah ya Disuruh ini disuruh itu itu secara semua ya Ya itu waktu itu kan ajudan-ajudan yang sebelum Super Semar kan ditahan semua Kemudian Pak Sidarto sebagai ajudan baru masuk menggantikan Dengan Pak Noli, Pak Otororolo ya Nah itu situasinya Bapak sendiri Ada kesulitan gak Pak untuk beradaptasi dengan posisi-posisi Ya mengenal kembali Bung Karno Kemudian yang kedua adalah Di posisi politik yang sebenarnya Saya jadi ajudan seseorang yang katakanlah tertuduh waktu itu ya Memang banyak teman-teman yang memberikan saya Bahwa tugasmu itu tidak ringan ya Nanti kamu kalau selesai tugas itu kamu bisa Bisa dipensiun, bisa dipacam-macamnya Karena ya melayani orang, seorang penisi yang ditahan itu kan banyak tugas kan Banyak tugas yang tidak disukai oleh power waktu itu Ya ini risiko bagi saya Jadi banyak teman yang boarding supaya Menolak, tapi bagi saya ini adalah tugas ya Yang harus saya lakukan-lakukan Saat itu segenting apa sih Pak? Suasana politik, suasana kebatinan Bung Karno Ya dibu-dibu waktu itu kan saya ketemu Mas Tok itu dikeluarkan oleh rektor ITB ya Dia semester enam kalau salah ya Mbak Mega dikeluarkan dari numpat Oleh rektor Dua-duanya dikeluarkan oleh rektor ya Karena dibu terus ya Jadi Mbak Mega dikeluarkan Mbak Bedur dikeluarkan Suasaranya ya Dibu-dibu anti Bung Karno waktu itu Dan saya mendampingi video itu dalam keadaan yang Tidak nyaman Sangat tidak nyaman Bagaimana Bung Karno waktu itu melihat Gejolak-gejolak yang ada Yang mungkin juga bukan gejolak yang organik Tapi karena ada Ada dinamika power di sana Bung Karno waktu itu melihatnya seperti apa? Mungkin ano ya Ada perasaan stressnya Tapi tidak ditampakkan pada saya Ya biasa aja Artinya Hobi baca itu jalan terus ya Habit tradingnya Bung Karno itu tinggi sekali ya Karena dia banyak di penjara, di pancoy, di Di asingkan juga Ya di asingkan, di hindi, di pengkulu, di mana-mana itu Temannya itu buku Waktu ditahan tuh Itu habit readingnya Bung Karno itu harus kita tiru ya Karena semudah itu ya Jadi kalau saya on duty itu selalu membaca ya Nah kalau sudah saya datang juga ngobrol biasa Jadi dengan ajudan-ajudannya waktu itu Bung Karno itu termasuk Sosok yang seperti apa Pak? Apakah sosok yang kemudian Ya apa egaliter artinya Tidak dekat gitu ya Kalidar dia Kayak temannya aja Tidak Dia tidak merasa Bos itu Tidak Pada saya itu Welcome Tidak Tidak masalah Kebetulan Paman saya itu Kapol dan Jawa Timur Itu ditahan juga Ada 4 kapol ditahan Itu kebetulan juga Sukarno itu juga Paman saya itu Kapol Jawa Timur Ada 4 Mitur Zaya, Jawa Timur, Kaltim, Jambi Yang pokoknya Menteri Sukarno itu ditahan 15 Di Nirbaya itu Nah Mayakal itu juga ditahan di Nirbaya Jadi Bung Karno tahu bahwa saya ini Kepulnaan dari Seorang Sukarno Jadi ya Saya baca bahwa saya Mendapat trust dari Budiola Saya baca dari Baca Dalam buku Bapak kan juga diceritakan Soal Ulang tahun Bung Karno Mungkin yang terakhir ya Pak Yang di istana itu 6 Juni 67 67 ya Ya yang datangnya Tidak banyak ya Oh Itu gimana Pak Kak Suasana Suasana-suasana Keterbatasan Tapi masih ada penyanyi-penyanyi Yang beliau Sukai ya waktu itu ya Ada beberapa penyanyi Itu siapa itu ya Terlupa Penyanyi Musik Ya dia kan suka Lagu-lagu lama itu kan Pejabat yang datang Pejabat yang datang Mungkin ada 10 12 orang ya Yang saya ingat itu masuk Gubernur Kaltim Pak Buis itu ya Sekarang putranya juga masuk PDP Pak Buis Putranya ya Gubernur Kaltim Beberapa pejabat tadi datang Tapi ya pejabat-pejabat Ya kemudian tersikir semua Pejabat-pejabat yang Terusnya karya yang datang Karena dianggap orang Sukarno Ya Dulu Sukarno itu kan Ditahan di Nirbaya itu kan Ada 15-20an gitu Para menteri yang Sukarno itu ditahan semua gitu Kapoldal Lalu Beberapa pejabat tinggi itu Di dalam sebuah Nirbaya Sekarang bekas-bekas tempat tahanan Nirbaya itu sudah hilang semua Juga pulau buru Sukarno itu hilang semua Di negara lain Tempat-tempat itu menjadi Monumen of Human Rights Tempat lain ya Jadi Mereka mengakui Hitam putihnya secara itu diakui Kayak di Afrika Selatan Chile Argentina Gimana-mana Jerman Tempat Bakar orang Yahudi Apa itu kan ada Itu diabadikan Artinya sejarah itu Tidak di Hapus dari Black and white tidak Ya Mereka jujur pada sejarah Ini kita harus belajar Pada negara-negara itu Bahwa kita harus jujur Pada sejarah kita Apa hitam putih itu harus jujur Ya Tidak boleh dihilangkan Kita terlalu glorify Pada sejarah kita Maaf ya KWS Paheso tempat Bukar orang ditahan Kenapa jadi Satria Pandala Kalau saya Harus Itu adalah Museum Soekarno disitu Tempat Bukar orang Saya ditahan itu disitu Itu harus diingatkan Pada Bapak Perintah Saya Di Kopasivi saya Sampaikan itu Jangan Misalnya menjadikan Satria Pandala Hero semua disitu Lihat Harus jadi Museum Soekarno Karena disitu tempat Ditahan itu disitu Sampai meninggal Kenapa Jadi Mas Satria Pandala Itu kita Tidak jujur pada sejarah Tidak jujur pada sejarah itu Jadi Di Kopasivi Di interview saya bilang Begitu Luruskan sejarah Kita butuh sejarah itu Genasi muda harus tahu Artinya kan Terutama Tadi bilang Genasi milenial ya Itu harus tahu Inilah The real Our history itu Yang begini Jangan ditutupi Tidak baik Artinya Pak Sidarto Kan juga menyaksikan langsung Bagaimana proses Bung Karno Dari Di detik-detik Akhir kekuasaannya Yang perlahan digerogoti Oleh Soeharto gitu Sampai akhirnya Keluar dari istana Dan akhirnya ditahan Itu boleh diceritakan Pak Seperti apa sih Maksudnya itu kan Sesuatu yang ironia Dari seorang proklamator Pemimpin yang Tiba-tiba Menjalani pengasingan Yang begitu keji Itu gimana ceritanya Pak Saya mencikir Ceritanya ya Bung Karno itu Seorang idealis Dia masih melarang Hapi Hau gitu Dia bilang Tok Yang punya HPH Hutan Selebat Indonesia Itu hanya Brazil Dan Koko Itu adalah Paru-paru dunia Tanpa kita tebang Dunia itu Tutup paru-paru Indonesia Dan sepaham-sepaham Sekarang diwarisi oleh Seorang Joko Widodo Yang Green Energy Di pari-pari ya Penanaman Mengelow Lalu sekarang Waktu itu Beliau belum Mengundalasing Saya hanya Mengundalasing Kalau putra-putra Terbaik bangsa Sudah kembali Dari luar negeri Kan baik Suara ke Ruat Timur, Rusia Amerika Dan Amerika Mereka yang akan Memimpin Pengelola sebuah dam Bukan orang asing Jadi Mudah-lalu belum masuk Diundang tahun 68 Free court diambil Semangat Soekarno ini Sekarang Ditalisi oleh Jokowi Free court Punah diambil kembali Alhamdulillah Ya Itu 3 tahun ini Akan lunas Dan Kita akan dapat puluhan T Untuk Bonus Daripada itu Di detik-detik Detik-detik Bung Karno Dibawa keluar Dari istana itu Pak Sidarto menyaksikan Ya Saya pulang Saya nonton Bung Karno Nyate di Priok Lalu Mau Istana Dilara masuk oleh CPF waktu itu Baru 3 bulan Saya nampingi Nampingi karena Di Jura masih Bung Karno De Faktur Pak Harto Pasca Soekarno Di Jura Jadi saya menyaksikan penyerahan Di Jura di Istana Itu saya saksikan Ya Pada Pak Harto Saya pulang Nganter makan Sati di Priok Lalu Tiba-tiba Dicegat Kalau Bung Karno Tidak boleh Di Istana lagi Dia hanya minta Ambil Bedirah Pusaka Yang ada di Istana Waktu itu Ya Diambil Dibawa Bung Karno Itu saja No single cent Tidak punya uang Jadi selama Ditahan itu Saya harus cari uang Untuk keluarga Untuk Ya untuk Kepulauan Hari-hari Karena Hutan masih utuh Monde asing Belum dijual Sampai orang asing Yang ada uang Sepang Untuk bangun Utara Indonesia Utara Barukmo Utara Sanur Pelabuhan Ratu Macem-macem Untuk Kelora Bung Karno Ya Itu pembebasan lahan Itu adalah Oleh Bung Karno Hutan kota Itu bakalnya Sekarang Dari hutan beton Ya tidak Itu dulu Hutan kota Bung Karno Itu sangat Mencintai alam Ya Jadi Seluruh Itu dibebaskan Itu dulu Untuk hutan kota Karena dia Mencintai O2 Ya Paru-paru Kota pun perlu Paru-paru Tidak kota besar Kalau ada ke Eropa Selalu ada Hutan kota Selalu ada Itu pokoknya Mbebaskan Hantu Waktu Sama Orba Jadi Bagi-bagi Iya Ini Mila Ano Mila Ano Mila Ano Ya udah Rata lah ya Everybody happy Karena saat Bung Karno Semua dikip Bahkan sampai Bung Karno Nggak punya uang Nggak punya uang Itu memang uangnya Nggak sempat terbawa Dari istana Tuh memang Nggak tahu Pokoknya Selama Ditaran tuh Saya harus Cari uang Tuh beliau Nah itu upayanya Sampai Seperti apa tuh Pak Maksudnya Tiga bulan terakhir Saya di istana Itu masih ada Beberapa Sahabat yang datang Hasebening Dasar Pusim Asram Karkam Itu kan orang-orang Dulu Dada ada Orang kaya Asing tuh Dada Yang kaya Yang diperkir Kesempatan kan Orang-orang ribu Waktu itu Kenal Hasebening Dasar Kenal kan Asram Karkam Orang Aceh Partidi Tapi waktu saya Datang kepada mereka Mereka sudah Mulai menjauh Takut kan Takut Jadi saya Lapor pada Bukharno Bahwa mereka Menghindar Lalu Beliau mention Pada seorang Kepala rumah Taga istana Namanya Tukimin Saya datang Dan saya Dibili uang 10 dolar 10 ribu 10 ribu dolar AS Tukimin ini Tukimin ini Tukimin ini Baru sekali Saya dapet uang Tapi Beliau Dikasih kepada Putra-putranya Putra-putranya Hidup dari mana Tidak punya rumah Tidak punya apa-apa Itu membawa Uang itu Tidak dicegat-cegatin Saya minta tolong Ega Mbak Ega Kalau saya di Gnedah Jadi ditaruh Di bawah Roti mari Kongguan Kaleng biskuit Kaleng Ada rotinya Lalu di bawahnya Dikasih uang Dolar Saya minta tolong Kalau saya di Gnedah Saya tidak boleh bawa Itu setel Tidak boleh bawa Sekarang Berarti yang mengambil uang Itu bertemu dengan Pak Tukimin ini Pak Sidarto Kemudian Yang bawa masuk Mbak Mega Yang bawa masuk Mbak Mega Saya bisa tolong Karena saya di Gnedah Pasti di Gnedah Kalau saya masuk Saya lalu di Gnedah Sudah bawa Boleh kamera Sudah bawa apa-apa Seperti apa saja Pencegalan Pencegatan Terhadap Orang-orang yang dituduh Soekarnois Termasuk Pak Sidarto Oleh Kekuasaan yang baru-berkuasa saat itu Ya Anda tahu Ada 15 sampai 20 menteri Yang ditahan Dikin bahaya Seperti Menteri Restrik Setiadi Ya Ejir ya Kemarin dapat terkorburi Menteri Tungguda Kan ditahan juga Ya menteri-menteri Siapa itu Siapa itu Dari Chinese itu siapa itu Yang orang buku bagus itu Siapa itu Lupa Saya Pokoknya Menteri-menteri yang Sepadriyawa itu kan Ditahan dua Medali maurus menteri yang Ditahan dua Ya gak salah Tapi ya Masuk aja Lah kalau untuk ngurusin Bung Karnonya sendiri Pak Misalnya ngurusin makanannya Ngurusin obat-obatannya Itu dipersulit juga gak Karena kan ada cerita Guntur Ngirim saur rudeh Tapi dia udeg-udeg Pake bayonet Diperiksa kalau ada Ada pistol atau apa Tahu lah Ya semua makanan diperiksa Dari anak-anak Dari keluarga itu Bahkan dari keluarga juga Ya Apa Bung Karno itu sempat Ini gak Pak Sedar Mengeluhkan kondisi-kondisi itu Kayak Apa Situasi-situasi Dimana akhirnya Beliau seolah-olah Seperti Kembali lagi ke Pengasingan Zaman Zaman kolonial Sepanjang hidupnya kan Beliau dari penjara ke penjara Pada akhirnya Beliau di penjara oleh Bang saya sendiri Tapi saya selalu bilang Bahwa Sejarah bangsa itu adalah Sejarah karma politik Sing WMW Sing Salasereh Saya Sekarang melihat bahwa Putra-putranya Cucunya Kadernya jadi orang semua ya Mbak Meka jadi presiden kelima Cucunya jadi keputar di PR Kadernya terbaik Jokowi Toto menjadi presiden 2 periode Ajudahnya yang pernah di jobless 5 tahun Jadi ketua EPR Pernah jobless 5 tahun Berarti Pak? Setahun jadi sopir biskota Itu Anak-anak tahu Jobless setelah apa Pak? Ya itu memenangkan Setelah saya diperiksa kan Saya mencari uang Mencari anu Saya diperiksa Lalu Golong C Itu lah ada golong A Golong A itu Door Oke Itu kan ada Mass murder itu kan terkenal Ada setengah juta orang Jadi Mass murder itu Golong B itu yang Penjara? Buru Nusokabangan Lirbaya Golong C itu yang Harus dipecat Saya di golong C Itungannya berarti sempat Dipecat berarti Pak? 5 tahun jobless On the way dipecat Lalu direhab oleh Pak Hugeng Pak Beni Udani Pak Beni Soekarno Isu Pak Beni Udani Oh Selalu Waktu saya Direhab Beliau Lalu sempat Dari Kapolda Kalau Golong C Selalu kerasani Keluarga Barto Kerasani Pak Del Diat Dalam kontes saya Apa? Sejarah Seperti orang Dekatnya Pak Erdo Bisisnya Dia gak suka melihat Keluarga Barto Bisisnya Gak suka Dan Keputu waktu Bilihat berdua Ya Gimana Pak Beni Memberikan masukan Ditinggal pergi Lalu Dipecat Tapi waktu Pak Beni Gerah Lalu Ditinggal juga Itu Era-era Mendekati 98 Mungkin Beliau sudah merasa Kondisinya Burst ya Oke Gak artinya Waktu 5 tahun Job plus itu Terus Apa yang dilawan Pak Sampai Jadi supir bus kota Siapa? Pak Sidarto itu 5 tahun Di job plus itu Saya meruang nasib saya Mau diapakan saya ini Tapi lalu Pak Beni Lalu Pak Hugeng Pak Anton Pak Widodo Itu semua Salahnya Pak Darto itu Dia itu Jadi itu Kita tugaskan Dugaskan oleh negara Kok sekarang Hanya mencari uang Mencari itu Disalahkan Kenapa? Dicara saya cari uang Untuk gerakan Di bawah tanah 10.000 dolar itu Untuk keluarganya Kurang Ya pas-pasan Berapa hari Ya Anda Hanya putra 6 orang Dibagi Berapa Itu Tuhan 1.000 dolar Lalu Untuk Uang saya Kepulio 1.000 dolar itu Mas Tata kan Wakesil Ya Kayaknya Baik Gede Pak Sidarto Tapi Hari-hari Pak Soekarno Di Wismaya So itu Sering Mengeluh Enggak sih Pak? Misalnya Sekarang Kondisi Ini Banget Misalnya Dari Wajahnya Ya Tapi Dia Tidak Dikatakan Tapi Saya Blihat Waktu Itu Kan Kelienan Ginza Sudah Tahun 64 Jadi Kondisi Fisik Yang Mulai Melemah Saya Saksikan Cara Bicaranya Cara Saya Saksikan Wajahnya Mulai Membengkak Jadi Saya Melihat Itu Memang Dan Resep Apa Ada Diambil Ada Tulisan Maharma Zono Dan Karton Muhammad Resep Tidak Boleh Diambil Ubat Tidak Diambil Tidak Diubati Cuma Ada Kertas Diambil Tapi Kita Step Tidak Pernah Diambil Ya Memang Dibiarkan Meninggal Pelan Pelan Sangat Tiga Ada Dokter 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 Yang Mata Matai Juga Mata 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 Juga Iya Semua Yang Dibat Mata Matai Semua Jadi Saya Ini Gerahan Saya Mana Mana Itu Diikuti Ada Satu Kelompok KKO Brimob Yang Rapat Di Kebayaran Baru Rumahnya Kecil Ya Tiga Puluh Orang Sampai Di Teras Kan Saya Diundang Diundang Saya Tidak Tau Rapat Apa Saya Tau Karena Yang Mimpin Itu Teman Saya Satu Angkatan Utoro Ternyata Rapat Itu KKO Brimob Itu Brimob Bekas DKP Detas Sembil Kalo Dibadi Makin Sudah Ditahan Ini Yang Mimpin Adalah Sudio Almarhum Rapat Bila Itu Bilang Sama Saya Tok Kita Gak Tiga Lihat Bapak Kita Mau Ambil Bapak Dio Sama Esau Tolong Pak Dato Matur Bapak Buk Bola Balik Kalo Suruh Pecah Perang Beliau Mengidara Gak Mau Itu Bola Balik Omar Dhani Mau Melawan Ibrahim Aji Siriwangi Brawijaya KKO Hitam Putih Kata Buk Karno Buk Karno Beliau Selalu Kerem Tidak Mau Ada Perang Sudara Tidak Mau Ada Pertuan Darah Tapi Saat Beliau Tidak Berdaya Dan Hanya 30 Orang Lari Ini Iseng Matur Yang Kemungkinan Juga Akan Sama Kan Dada Perang Tapi Kan Kalau 30 Orang Berang Dengan Siapa Saya Iseng Matur Beliau Pasti Ya Karena Sudah Kondisi Begitu Bapak Ini Ada Putar Bapak Yang Kubur Di Rumah Teman Saya Yang Tiga Lihat Bapak Kadai Begini Dan Bapak Ingin Mereka Ingin Meninggal Sama Sama Bapak Saya Matur Bung Karno Apa Adanya Beliau Saya Kaget Bilang Bilang Mereka Saya Siap Pergi Jadi Artinya Bung Karno Saat itu Kalau Beliau Mau Beliau Masih Bisa Melawan Dengan Segala Loyalis Dan Kekuasa Melawan Untuk Meninggal Bagaimana Orang 30 Orang Mau Apa Tidak Meninggal Meninggal Dengan Para Loyalist 30 Orang Itu Yang Saya Sini Kalau Saya Kan Diberi Kesaten Karena Itu Kan Dianggap Saya Teribat Walaupun Saya Tidak Tidak Sadar Saya Tahu Bung Karno Selalu Menjauhi Terjadinya Konflik Tapi Dalam Kondisi Yang Sudah Melemah Dan Yang Rapat 30 Orang Ini Mayur Kunto Dari Kakao Lalu Ini Ada Kapten Sudio Polisi Ya Mereka Tidak Melawan Hanya Ingin Mengambil Bung Karno Tegak Mau diwak Lari Dan Bung Karno Mau Waktu itu Mau Saya Diperiksa Karena Itu Jakob Saya Ini Mau Bawa Lari Enggak Saya Iseng Saya Saya Kaget Juga Beliau Bilang Bilang Mereka Tok Saya Mau 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 Pergi Karena Tahan Dengan Perlakuan Dia Tahan Tapi Itu kemudian Kenapa Bisa Kalau Dugaannya Pak Sidarto Waktu itu Rencana Itu Akhirnya Terdengar Itu Dan Banyak Oleh Kuping Para Intelijen Itu Dugaannya Kenapa Apakah Karena Pertemuan Kalau saya keluar Itu kan Diikuti Sama Intel Dari Uang Itu kan Saya Tahu Semua Jadi Ada Rapat-rapat Yang Sampai Orang Yang Diteras Itu kan Kelihatan Mencolok Ya Pak Mencolok Saya datang Situ Tidak Tahu Ada rapat Tidak Tahu Saya Ini Karena Yang Undang Teman Saya Baik Semua Yang Rapat Itu Ditahan Semua Dua Tiga Tahun Oh Semua Yang Rapat Akhirnya Ditahan Ada Ceritanya Dari Mayur Kuto Bisono Dari Teman Saya Tapi Pak Sidanto Berhasil Lolos Dari Penahanan Itu Saya Lalu Korang C Karena Itu Ini Harus Di Backup Itu Terlibat Saya Tidak Menyadari Bahwa Mereka Mau Mengambil Itu Karena Tegak Melihat Treatment Pada Bu Tegak Bukan Karena Mau Berontak Tanda Dan Alasan Kemanusiaan Aja Mungkin Dengan Action Itu Nanti Treatment Bung Karno Itu Akan Lebih Baik Mungkin Ya Karena Kabarnya Saat Bung Karno Sakit Pun Ada Obat Atau Peralatan Yang Sebetulnya Harus Diimpor Dari Luar Itu Tapi Gak Dikas Masuk Itu Gimana Ceritanya Ya Pokoknya Pokoknya Semua Recep Semua Obat Terhambat Tidak Boleh Masuk Karena Anda Priyata Dari Profesor Mahathir No Kartol Muhammad Bukunya Memang Tidak Boleh Masuk Tidak Terus Kalau Misal Sejarah Bangsa Itu Sejarah Karma Politik Karma Politik Pak Tapi Kalau Kemudian Hari-hari Makanan Dari Keluarga Sering Gak Bisa Masak Masak Sederhana Seadanya Kalau Disana Ada Bu Hati Bu Citro Yang Masak Bu Harno Yang Kesukaan Bung Harno Tapi Kalau Di Kondisinya Butuh Makanan Sehat Butuh Obat Yang Tidak Ada Semua Sebenarnya Waktu Itu Ada Beberapa Negara Yang Mau Membantu Itu Betul Enggak Negara Mana Ya Itu Kan Negara Barat Kan Bung Or Jatuh Waktu Itu Yang Di Belakang Kelompok Orde Baru Itu Kan Barat Semua Terus Happy Melihat Bukaro Jatuh Lalu Ditahan Itu Happy Mereka Negara Mana Tidak Ada Tapi Termasuk Dengan Rusia Cina Yang Sempat Dekat Dengan Bung Karno Waktu Itu Juga Tidak Bisa Karena Ditutup Semua Oleh Amerika Waktu Itu Klos Semua Waktu Itu Orde Baru Semua Powerful Kan Waktu Di Takeover Sudah Ya Lalu Ibrahim Haji Yang Pro Soekarno Dijadikan Duta Besar Kakao Yang Pro Soekarno Diundang pulang Lalu Dor Siapa Dijadikan Dijadikan Mas Hatang Waduh Siapa Yang Dijadikan Ya Aku Peramal Siapa Pak Yang Dijadikan 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 Lalu Jam 2 Pagi Ada Tamu Datang Itu Dijadikan Hartono Dijadikan Dijadikan Tamunya Pulang Pistolnya Di tangannya Hartono Dijadikan Bunuh Diri Masa Orang Duta Besar Bunuh Diri Kayak Pernah Dengar Ceritanya Namanya Diabadikan Jadi Kesatrian Kakao Jelanda Kesatrian Hartono Dia Itu Loyal Soekarno Kan Duta Besar Di Korea Dipanggil Pulang Lalu 2-3 Hari Lalu Dor Tapi Disebutnya Bunuh Diri Beritanya Begitu Tapi Ada tamu Datang Jam 12 Malam Kesaksian Keluarga Tamu Dua orang Pakatnya Koronel Tahu-tahu Dor Ada suara Begitu Tapi Pistolnya Disanggahnya Pak Malmah Berarti Dulu Pak Sidartu Waktu Tunjuk Jadi Ajudan Bung Karena Sempat Terbayang Sampai Seburuk Seburuk Apa Yang Dibayangkan Waktu itu Saya Gorong Hansir Harus Dipecat Saya Gorong Hansir Itu kan Pulau Buru Soekabangan Nirbaya Itu kan Gorong Hansir Pecat Itu Banyak Pernah Membayangkan Lebih Buruk Dari Pemecatan Ya Mungkin Lah Tapi Untuk Ada Yang Bela Saya Pak 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 Berarti Petisi Rp50 49 Ditesat Dari Kapolri Untuk Petisi Rp50 Pak Rizadikin Jadi Ada Rapat Rapat Petisi Rp50 Orang Sederhana Orang Baik Itu Ya Terendang Pak Sidarto kalau kita ingin melihat soal di Wismayaso itu di hari-hari terakhir Bung Karno itu seburuk apa sih Pak kondisinya dan kondisi kesehatannya Bung Karno itu Pak apakah juga Ya pada tahun 64 ada ginjalnya yang satuan kan itu harus dirawat dengan baik dengan obat dengan makanan yang bagus kan Tapi dengan tanpa obat itu ya keadaannya lalu worse ya lalu menurun day by day itu menurun kelihatan dari fisiknya dari cara bicara itu kelihatan Itu yang membuat kelompok kakak Udanan itu gak tega tuh Itu berarti Bung Karno saat itu emang full bed restock di Peranjang atau Nggak di kursi walas itu membaca buku tapi ya kondisi fisiknya itu menurun tuh saya lihat Jadi waktu ada kelompok yang kecil yang ngajak daripada meninggal dengan mereka lebih meninggal dengan kita itu luar biasa loh loyalis begitu luar biasa begitu nekat itu resikonya Oh iya resikonya ya mati Hai tapi itu kaget saya waktu matur Bung Karno dia bilang mereka tok saya siap Bung Karno juga mendapat energinya dari rakyat kan dari orang-orang kecil ini tiba-tiba di asingkan diri itu juga maruh kayaknya Pak ya ya Kalau ada ceri saya ada tinggal lihat kondisi itu Ya kondisi kesehatan yang makin anu kelihatan kan dari wajahnya menurun dari semangat pisaranya Nah di waktu masa-masa akhir dengan Bung Karno tuh Pak Sidarto apa yang sering diperbincangkan dengan Bung Karno mungkin karena Bung Karno kan terkenal Ada tulisan pada saya itu loh untuk saudara Sidarto mantot dan gaistik jiwa itu semangat saya tidak bisa dibunuh Soekarno 10 Desa 67 itu ada tulisan itu Dalam kondisi begitu dia masih memberikan semangat untuk bangsanya itu tulisan pada saya tapi itu untuk bangsa Indonesia Jiwa ini semangat saya nggak bisa dibunuh Pancasila, Trisakti, berdikari di mana ekonomi, politik, budaya Itu Bung Karno itu sungguhnya tulisan itu untuk bangsa Masih disimpan ya Pak? Itu ada di tembok itu Itu sungguhnya itu bangsa tapi yang ada kan kan saya kan Jadi untuk saudara Sidarto jiwa ideologis bangsa ini nggak bisa dibunuh Bahwa dengan Pancasila ini bangsa ini akan survive untuk Dan itu terbukti dalam sejarah Waktu ada dialog dengan Tito itu ya, tau gak? Di kompas tulisan ada kan itu Anda menyatukan Yugoslavia yang beberapa daerah ini Bagaimana? Kita punya kata-kata yang kuat Bung Karno bilang saya punya Pancasila yang akan membuat bangsa ini mencintai kebinekaan keberagaman Itu Bung Karno, Pancasila Nah dan ternyata apa yang disampaikan Bung Karno itu betul Terlalu survive sampai 77 tahun Yugoslavia pecah menjadi ke Sudarkana Sudarkana Terbukti berarti ya Sampai sekarang Saya ke Makam Tito waktu 80 tahun lalu Tetangganya KPRI KPRI kita di Jalan Raya ya Pak Ustari Keretaan kita, MSI kita 4 rumah dari Makam Dulu rumahnya Rumahnya siapa itu? Kok Tito itu? Ya Yugoslavia itu siapa itu? Jendal siapa itu? Presiden apa? Pak Tito ya? Iya Tito ya? Iya, nah itu Itu saya ke Makam Itu peterjemahnya yang mengantar saya itu saya bilang bahwa saya Saya Judan Bung Karno yang sahabatnya Tito Jadi saya diajak muter-muter dia cerita benar-benar Presiden itu sambil crying Sambil berapa wanita Sekarang jadi taman Tapi ada makamnya Makamnya itu Jadi berarti pas Bung Karno diasingkan itu Sahabat-sahabatnya seperti Tito itu pun juga terputus aja gitu Pak ya? Tidak ada kontak lagi Dengan hata gitu misalnya Pak? Bisa menengok waktu sudah Kritis diri RSB Adi Kritis terakhir itu RSB Adi Yang di rumah satu itu seperti itu? Tapi sudah kritis Dua-duanya menangis itu waktu di RSB Adi itu Ingat masa perjuangan dulu kan? Ya nasibnya dua-duanya tersikirkan semua kan? Ya Pak Kalau dari sekian banyak Tadi cerita-cerita Pengalaman Bapak menemani Bung Karno Di masa-masa sulit Bung Karno Apakah sampai sekarang masih ada Apa Pak? Kekecewaan melihat situasi itu Atau kemarahan dalam diri Pak Sidarto Melihat situasi itu Apakah masih ada itu Pak? Warisan Bung Karno adalah Pancasila ya Yang pro kebedaikan dan pro keberagaman Betul enggak? Betul enggak Indonesia ini bersatu karena Beragam budaya, beragam bangsa, suku bahasa Dan atatis-atat ini disatukan oleh Pancasila Betul enggak? Dan survive untuk 78 tahun Dengan kritis saat ini dimana tumbuh Intronansi Radikalisme dan Terrorisme Ya di kalangan ASN, NEMDIK Ada Polisitas LUNAH Betul enggak? Itu merupakan Saya selalu bilang ya Saya kemana-mana selalu memberikan Vaksinasi ideologi Vaksinasi ideologi Ada virus Yang kita bisa atasi Virus Covid Tapi bagi saya sekarang Covid sudah teratasi Kita nomor 4 dunia Virus yang lebih berbahaya dari Covid adalah ART Intronansi Radikalisme dan Terrorisme Jadi saya kemana-mana itu Nanti siang juga saya bicara dengan Mas Rudy Mengenai Vaksinasi ideologi Nanti saya ke Eropa juga Dengan informasi Dengan informasi Karena anak-anak muda Sekarang perlu Mewasadai Virus yang lebih berbahaya dari Covid ini Karena anak-anak muda kan Bahaya yang terpengaruh kan Berarti artinya itu Itu semangat yang Bapak ambil gitu Ya dari Bung Karno Ya dari Bung Karno Pak kita tahun depan akan menghadapi Pemilu Kontestasi baru Dimana kita akan mencari pengganti Pak Jokowi Ya Apa yang bisa mungkin Bapak sampaikan Untuk nanti calon-calon Ya pemimpin berikutnya gitu Pak Mungkin presiden selanjutnya gitu Ya saya pilih yang Sukarnoiz Yang kader kita Hmm Kader Sukarnoiz yang Kader daripada Saya masuk PD Perjuangan Ada foto ya Tahun 1998 Saya mengapuk Setelah Saya pensiun Saya masuk PD 15 tahun jadi di PR Lalu sekarang mati pres Ya Alhamdulillah saya belum pernah pensiun sampai sekarang Hehehe Kerja terus Iya Itu karena berkah daripada Joples 5 tahun Joples itu Dijoli sama Tuhan Dijoli sama Tuhan Dijoli sama Tuhan Ya Masih nyolongan ya Selesai Bagaimana apa-apa Ya Tau yang nyolongan apa Iya Tidak usah dijawab Tidak usah dibatin Dibatin Siap-siap Siap-siap Tidak apa pesannya Pak Mungkin berarti Pak Sidarto Katakanlah itu ada Fotonya di belakang Sama yang rambut putih Itu Gubernur Jawa Tengah Kayaknya itu Pak Ya Kalau-kalau nanti Beliaunya yang terpilih Apa-apa Pesan-pesan Pak Sidarto Untuk seorang Ganjar Pranowo Karena Pak Sidarto sendiri kan Langsung nih Berhubungan dengan Bung Karno Ya dia harus Tetap untuk Mewalisi Ajaran Bung Karno Mengenai Menjaga Pancasila Melawan ART Ya Untuk bangsa Kita ini bangsa yang harus Pro-kebindekaan Menghormati kebindekaan Keberagaman itu Emas ya Ya Untuk menyatukan Negara yang begini Besar ini ya Hanya melalui itu ya Mencintai Itu harus Semangat Soekarno ini Harus diisi oleh Kader yang kita pilih Ya Dan itu saya harapkan Dari seorang Ganjar Pranowo Yang memang Terakhnya Terakhnya dari Wong Silik juga Kayak Jokowi ini Terakhnya dari Bantalan Sungai Ya Ini terakh dari Sersan Polisi kan Ya Pensiun Inspektor Ya orang Kreatin dari Buda ya Jadi semoga Semangat Lahir dari Wong Silik ini Bisa kemudian Memperjuangkan Wong Silik juga Ya Pak ya Ya Harus berhentikan Mengenai Ya dia sudah Bicara mengenai Stunting Mengenai Karena Kalau itu tidak Diatasi itu For the next generation Itu akan Kita harus betul-betul Mewariskan Indonesia ini Pada Generasi muda Yang lebih sehat Lebih Perpikiran Cerdih Untuk bangsa Ya 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 Pak Tidak Tidak Ada bangsa Juga pada orang-orang Ya Tidak Ada keluarga kaya Yang bikin partai Tidak pernah jadi Tidak Betul-betul mengalir pada Terasi muda Ya Dan saya harapkan Semuanya nanti Yang terpisah Tidak mau harisi Semangat itu Ya Jangan Financing By kekuatan Duit Jangan Ya Harus betul-betul merakyat Ya Siap Oke Sahabat kemas Terima kasih Pak Sidarto Sehat-sehat Selalu Matur Nuon Kita sudah Diterima Di sini Dan kita ngobrolin Soal Bung Karno Semoga Ini bisa jadi Ini juga Untuk semua sahabat kemas.com Jas merah ya Jangan sekali-sekali lupa Sejarah Gitu Gitu Terima kasih sahabat kemas.com Saya Tatang Guritno Saya Vitorio Kita bertemu lagi Di obrolan Ngegas dan Nampol Selanjutnya Tetap di Gaspol Siap Terima kasih Epa